Joga nih, dia punya perpustakaan rahasia pribadi nih, gimana sih? Kalau gak salah ada di sini nih, oh berarti yang megang ini pocong pacul ya, perpustakaan rahasia, ada loh, oh ya kalau ke atas, kalau gak salah kesini ya guys, oh ya perpustakaan ya ada di sini nih, perpustakaan rahasia, ini ada sebuah pintu yang belum linda buka, yaitu di sini, ini apa nih, kunci perpustakaan rahasia, nih, ini semua tentang busiska bakal terungkap di sini apa nih, Perkamen kuno, Blorong mengabdik kepada Ratu Ular Agung, sebagai komandan tinggi dan perekrut bola tentaranya, dari masa ke masa Lelembut Ular telah menipu dan memperbudak umat manusia, melalui perjanjian-perjanjian gelap, suatu saat dipimpin oleh Blorong, para Lelembut Ular memutuskan untuk melakukan invasi berskala besar, mereka menelan alam manusia dengan menciptakan realitas terdistrosi, Invasi tak hanya mempengaruhi manusia, namun juga jajaden roh-roh ternoda yang sering kita kenal sebagai hantu, pada awalnya para Lelembut Ular memang satu persatu manusia jatuh ke dalam perbudakan, jengkal, demi jengkal, alam dunia kini dihuni oleh jerangkong, cahaya harapan umat manusia hampir binasa, untungnya umat manusia menolak untuk menyerah, dibantu oleh makhluk misterius, sebuah orde pertarungan perempuan bernama penjaga kegelapan dibentuk, dianugerahi oleh kekuatan mistis para penjaga kegelapan, berhasil membalikan keadaan dan mulai menghalau invasi di puncak konflik, jagoan penjaga kegelapan yang dikenal sebagai tiga saudara melawan sang utusan kerusakan, setelah meluai pertarungan dasyat, mereka berhasil mengalahkan lalu memenjarakan blorong, umat manusia akhirnya menang, namun tiga saudari dikutuk untuk menjaga ancaman kuno ini selamanya, nyai brolong, perkamen ini memiliki gambar monster mitologis yang mengerikan, ada satu nama yang disebut nyai brolong, orai sakti, panglima perang, kanjeng ratu laut kidul, utusan karusakan, kami sadaya, ular sakti, panglima perang, kanjeng ratu laut kidul, utusan karusakan, kami semua menunggu kedatanganmu, cepatlah taklukan cahaya alam dunia ini, semoga segalanya masuk ke dalam kegelapan abadi, oh, itu guys, coba kalau ini apa? artikel koran, Maung Distrik, 14 November 1988, perdagang, perdagang antik terkenal hilang, sebuah tragedi menimpa keluarga, Gandasasmita, Badrun, Gandasasmita, 49 dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan bisnis, Gandasasmita Antiquis, memperoleh reputasi saat mendapatkan koleksi artefa kuno peradaaban misterius di tahun 1976, sejak saat itu kekayaan keluarga ini meroket tajam, dan perusahaannya berkembang pesat sebagai pemasok besar di berbagai rumah lelang, terkemuka, banyak sumber menspekulasikan peristiwa hilangnya Badrun Gandasasmita disebabkan oleh persaingan usaha, sementara yang lain menyimpulkan adanya hal-hal menyeramkan yang terlibat, karena karakteristik bisnis perusahaan ini sampai hari belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, keluarga Gandasasmita kini hanya menyisakan putri tunggalnya yang bernama, Siska Gandasasmita, oh begitu, Nyai Roro Kidul, seperti kami sebelumnya ini memperlihatkan lukisan kuno gadis muda yang memuja seorang dewi, namanya adalah Nyai Roro Kidul, segala puja-puji kami haturkan kepada Nyai Roro Kidul, dayang sejati kanjeng Ratu Laut Kidul, kami hanyalah manusia hina tidak pantas untuk menghadap sang suci, dari mulutnya kami dapat mendengar kalimat suci kanjeng Ratu Laut Kidul, coba ini, kanjeng Ratu Laut Kidul, perkamen ini sangat tua umurnya, ada gambar seorang dewi yang sakti dengan pakaian serba hijau, sekilas ini menjelaskan soal kanjeng Ratu Laut Kidul, ular kuno, yang maha suci, yang maha kuasa, kanjeng Ratu Laut Kidul, takdir manusia yang sejati adalah menjadi abadi setiamu, semua yang terang akan kembali kepada kegelapan, di depanmu, buset, yuk, Dewi Lanjar, perkamen ini sangat tua, visualnya menggambarkan perempuan berwujud aneh dengan pakaian suci, bahasanya kuno, tapi gue bisa membacanya, sang Ratu Dewi Lanjar, pemimpin Laut Utara janda terkutuk, kami pasrahkan anak cucu kami untuk kemuliaanmu, semoga keturunan kami tumbuh menjadi bala tentaramu, dan bisa membela panci kanjeng Ratu Kidul, bener nih, bener ibu Siska ini pemuja Dewi Ular nih, aduh artikelnya ini sakral semua nih, buset deh, kembali ya, ke jalan yang benar ibu Siska, aku gak tau, lu masih hidup atau udah mati sih ibu Siska, oke, lanjut, oke, saatnya belok sini, eh, ini kan udah guys, sorry guys, sekarang belok kiri, nah disini nih kiri, oke, awas jangan nge-setak, oke, udah mati, nah 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 boleh? ini apa nih? buku harian tua badrun ganda sasmita, buku harian tua milik badrun ganda sasmita, buku ini berisi refleksi-refleksi harian sang patriar, ada suatu halaman berisikan informasi menarik, soal mekanisme-mekanisme di dalam rumah ini, kontraktor sialan bangsat ini bikin saya buang banyak uang untuk bikin alat-alat di rumah ini, saya akan bilang ke anak-anak-anak untuk bereskan mereka begitu pekerjaannya selesai, nah loh, siap-siap nih, gak tau ada dimana, oh rupanya segendut ada disini nih, oh siap-siap lari dari segendut ini bahaya, oke, satu, oke, satu kali lagi cekrek, oke, udah kao deh, oke, kita buka, ada apa nih disini, oh ini nih nih nih, ah, nah salah aja aku gak tau ini harus gimana nih, aduh ini, ini mindsetnya harus tinggi nih, buat ngebuka ini, gak tau berapa lama nih, biar bisa kebuka, oke, kebuka, oke, 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 oke,